Intro Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fahrihan sekarang kita ini lagi di daerah Cimuncang pasir hongje atau pada suka nah sekarang kita itu pengen ngecek progres pembangunan konsumen kita yaitu beli di bulan sebelum bulan puasa atau sebelumnya saya lupa lagi jadi sekarang udah mau 70% atau 80% kita pengen lihat nih kayak gimana bentukan kayak gimana fasad walaupun belum di-chat ya tampilannya kayak gimana nih Apakah udah di-chat atau belum atau gimana berarti kita lihat tapi bukan yang di jajaran ini yang mau kita lihat teman-teman kita tapi yang di sebelah sini let's go sudah bisa kita lihat ini ya progresnya sekarang sudah seperti ini udah di aci udah terbentuk yang lantai yang pertama udah dipasang granit juga rencananya rumah ini lebarnya itu enam meter ke belakangnya 11 meter dan disini nanti saya ada taman kotak pintu ini jadi sini gua ada taman-taman kecil lagi lebih manjang nah sekarang kita masuk kedalamnya nah di dalamnya ini wish udah dipasang plafon ya jadi di denanya itu ada custom jadi ini ruang tamu atau ruang keluarga disini tamar di belakang taman dan dapur ya dapur terus disini ada kamar mandi dan disini tangga untuk lantai dua kita lihat dapurnya guys nah ini ini rencana dapurnya ya kita belum tahu eh kita cek dulu katanya dapurnya itu bentuknya bakal kayak gimana kalau di denahnya rencananya itu dapurnya menjang sana jadi lebarnya itu dua meter kurang lebih kalau mau ngeluh masih bisa itu gimana ya udah disiapin juga jalur listriknya semuanya udah disediain ini rencana dapur dua meter dan disebelah sini bakal ada taman rencananya ini bakal kayaknya bakal ada ditutup kanopi kaca atau ya lah biar masih ada cahaya masuk gitu kalau terbuka juga bisa sih soalnya udah disiapin pembuangannya flur drainnya untuk air kalau masuk ke sini ini rencana dapurnya eh dapur kamar mandi nah ini ini bakal ada turun satu step jadikan untuk memaksimalkan ketinggiannya silahkan di bawah tangga ya di kamar mandinya jadi bakal ada turunnya kurang lebih 20 cm ke si kamar mandinya nah dan ini bawah tangga dan ruangan ini kan kelihatan lega ya masih bisa dimaksimalkan dengan interiornya backdropnya untuk TV atau kabinet bawah tangga ini masih masih bisa banget nih lega banget kurang lebih nih atas 90 cm si lebar pijakan tangganya terus kita lanjut ke lantai atas cekidot nah ini tangga naiknya lebar ya yang dari bawahnya terus rencananya itu railingnya itu gaya industrial jadi besi semua enggak ada pegangan handle kayunya ada gambarnya disini nah gitu sekarang kita naik nah kita naik di lantai dua di sini itu ada dua kamar ini kamar anak bisa dilihat ya lebarnya cuma 2 meter kita cek dulu bisa salah ya betul kalau disini sih 192 2,4 eh 2,04 2 meter lebih 4 cm di sini ini untuk kamar anak bisa pakai kasur singal atau win size tapi win size terlalu ngepas ya bisi duk-duk gitu jadi untuk pihak luasa paling bisa pakai yang kasur singal size atau dibanding singal kita geser ke kamar utama nah ini kamar utama ini agak agak lebar ya dari kamar tadi sebenarnya ini masuk king size juga ini space kasurnya udah kelihatan disini ini space untuk sirkulasi orang jalan udah disiapin kalau ini plafonnya itu drop-sealing kalau kamar anak kan datar kalau ya tadi ruang keluarga ruang tamu drop-sealing juga ini kamar utama drop-sealing juga nah ini tinggal kita bingung nih ini apakah pintu si kamar mandi masuk ke kamar utama atau bisa komunal dengan kamar sebelahnya tapi kalau dilihat-lihat sih ini pintunya disini nih sekelihatannya ini nanti untuk pintu disini saya dengan jendela berarti ini kamar mandinya masuk ke kamar utama dan ini kita lihat ke belakangnya buka masih bisa ya set set oke nah ini masih ada space balkon di belakangnya dan kita bisa lihat tadi yang taman dan dapur ternyata ternyata memang open ini bisa ditutup kayaknya ditutupkan opi deh ini soalnya kan untuk serapan juga ya disiapkan juga floor drain ini buat jemur-jemur ini ada jarak ya dengan rumah tetangga menempel lembok belakangnya ada jarak satu meteran dan itu ini papan luarnya pakai PVC yang diatasnya atapnya segi ini disebutnya apanya ya lupa atap diamond pokoknya ini gaya-ginya atap diamond ini kalau ada suara berisik misi kayak suara mesin atau suara apa di seberang sana itu ternyata lagi ada yang lain keliring lahan untuk perumahan baru tapi ngetahu ya perumahan siapa tapi luas nanti kita lihat kayak gimana ada beko kau nyunggu disitu teh ada beko wah ada yang ini nahan ngerasa nya poho lah ya tak apa nama lagi-lagi ada pergerakan disana udah paling gitu aja ya jadi untuk progres rumah konsumen kita di blok tiga dua di perumahan Cimuncang saat ini kondisinya udah pasang keramik udah finishing tembok sebagian terus plafon udah pemasangan plafon jalur listrik sudah disiap-siapkan tinggal pemasangan yang kamar mandi belum bentuk sanitarinya dan lampu-lampu juga belum terkena kan baru dikeluin kabel-kabelnya aja jadi kalau masih ada yang meminat di perumahan Cimuncang ini masih ada tahap dua tapi pembangunan masih agak lama kalau mau cepet deh tahap satu ada beberapa unit lagi yang siap untuk dibangun luas tanahnya kurang lebih di atas 70-an harga jadi mulai Rp. 700 jutaan ya dan yang tersedia unit apa aja luas tanahnya berapa aja nggak bisa langsung hubungi ke apa-apa atau komen aja YouTube kita tinggal tanya ini harganya berapa aja langsung aja tanya nggak usah sungkan nggak usah malu dan hanya nama gratis gitu bahwa bapak ibu-ibu paling sebulan dua bulan lagi ini mau diserah terimakan semoga saja bisa cepat jadi nanti kita pas serah terima kita review lagi jadinya kayak gimana Oke saya Parihan pamit jangan lupa like comment dan subscribe kausa ID di YouTube atau follow kita di kausa.id Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih